Intro Oke selamat sore teman-teman semua ketemu saya lagi dengan Andi Kumiawan bersama dengan Noval ini partner baru saya sekarang kita ada di Semarang dan sebetulnya memang jadi karena proyek di tahun ini itu untuk satu kali visitnya itu jarak-jarak yang lainnya di luar Jakarta ini agak berbedanya jauh contohnya ada di Pontiana ada di Kalimantan, ada di Lombok jadi memang kita ini vlognya sewaktu saya ke visit ke proyek saya ambil dokumentasi atau daripun tim yang ada di lapangan kemudian nanti kita rangkum kita simpulkan seperti ini ya jadi kalau dulu kan Noval kalau ingat waktu ada norma kan ikut saya sekalian tuh ke proyek tuh ya kan pernah sampai ke satu kali visit ke Jakarta ya waktu itu sampai empat proyek ya kayaknya langsung berurutan dan memang itu sangat menyita waktu, tenaga dan kosnya sangat besar sekali tapi intinya kita tetap akan berikan update terus supaya teman-teman juga baik yang pecintaikan koi maupun kolam bisa dapat inspirasi dan manfaat yang positif nah sebelumnya kita akan bahas mengenai tema dulu teman-teman jadi beberapa waktu terakhir ini ada beberapa customer yang memang tanya ke saya ataupun ke bless dan selalu kadang pertanyaan yang umumnya adalah pak tema natural dengan tema minimalis itu bagus mana ini sebetulnya kalau saya mau menjelaskan secara lebih spesifik teman-teman sebetulnya tidak ada istilah bagus natural ataupun bagus minimalis sekali lagi kalau kita apalagi bless group itu terbiasa mendesainment konsep itu mau minimalis ataupun mau natural itu adalah intinya punya nilai lebih yang tidak dimiliki kolam-kolam pada umumnya itu salah satu poin plusnya makanya kalau teman-teman yang sudah ngikutin channel bless lama di setiap kolam itu meskipun temanya sama-sama natural temanya sama-sama minimalis selalu kita memberikan nuansa dan suasana yang berbeda dengan tentu saja desain yang sudah kita konsep kita atur, kita gambar, kita desain sedemikian rupa dan sudah dipersetujui oleh customer-nya seperti itu nah mungkin saya ambil contoh yang tengah-tengah aja Val kebetulan kolam 35 ton ini adalah perpaduan antara minimalis dengan natural nah minimalisnya di mana sih Pak Adil? minimalisnya di dinding kolamnya nih ya kan ini pakai batu pasangan ini sebetulnya bukan batu alam ya teman-teman ini adalah granit yang coraknya batu alam granitnya pun bahannya cukup tebal jadi kemarin kalau ada yang nanya Pak ini kok batu candi atau batu alam bisa seperti ini bukan ini bukan batu alam yang seperti candi ya jadi ini memang secara kualitas dan speknya ini memang menyerupai batu alam tapi ini potongannya besar-besar sampai 40 sentian nah kemudian suasana naturalnya itu kita ambilin di landscape sekitar noval dan teman-teman bisa siut kemudian di tempat duduk-duduan kayu itu juga saya bikin random ya masih seasalnya dan kemudian di sudut air terjun dan tanaman di belakangnya dan mohon maaf memang ini kolam juga sebetulnya saya konsepnya dadaan juga gambarnya juga dadaan karena ini adalah fasilitas dari bless ya intinya sambil waktu itu saya buat untuk latihan anak-anak dan tim lah seperti itu tapi ini sebuah contoh bahwa perpaduan minimalis dan natural teman-teman kalau dibuat natural semua oke juga kalau dibikin minimalis semua air terjunnya kita ubah jadi air terjun yang minimalis atau model terap-terapan atau model apa itu sasas juga jadi sekali lagi tergantung kebutuhan dan selera dari teman-teman dan customer tapi mohon maaf memang minggu kemarin banyak yang WA ke saya minta gambar desain aja mau beli gambar desain aja kita sudah putuskan memang sampai sekarang saya nggak bisa melayani itu gitu loh misalkan kemarin ada yang masa pun terus terang tarifnya memang sengaja saya buka sangat tinggi untuk ukuran desainnya karena buat saya buat kami desain itu adalah salah satu nilai lebih yang mempunyai nilai seni yang sebetulnya tidak bisa terukur teman-teman makanya teman-teman bisa lihat proyek-proyek yang di bless baik yang tahun kemarin tahun ini ataupun tahun-tahun berikutnya itu kita intinya selalu pengembangan secara desain maupun secara sistem dan yang lain-lain nah intinya kali ini kolam dan proyek yang kita mau bahas tuh mirip ini Val ada di kota Bekasi oh Bekasi nah seperti apa sih kenapa kok saya desainnya semi natural atau semi minimalis dengan landscape yang apa nah sebelumnya kita lihat dulu cuplikan lahannya yang ada tuh seperti apa supaya teman-teman harapan saya melalui video ini bisa ngikutin saat saya menemui sebuah case itu saya pelajari dulu bentuknya, lahannya, lebarnya, luasnya, kondisi awalnya, rumahnya hadap kemana nantinya mau menikmati di mana memang saya sangat detail sekali memikirkan itu ya mari kita saksikan dulu kondisi lokasi ini awal sebelum dibikin kolam oleh Les Group jadi sekali lagi yang saya sering berkali-kali jelaskan di setiap vlog terkadang kita dihadapkan dengan kondisi jujur landscape dan area ini yang kurang optimal sebetulnya kalau saya bisa dapat lebih kelebaran lagi itu estetik dan bentuk kolamnya bisa lebih bagus nah kebetulan desainnya juga udah jadi ya nanti Noval tolong bersama dengan debris ditampilin rencana nanti kita akan desain seperti ini, keren sekali jadi ada perpaduan minimalisnya ada terpaduan batu alam di air terjun ada perpaduan vertikal kayu skip di dinding kemudian antara gazebo dengan filter itu nanti seperti jalan setapak yang kita gak ketahuan kalau itu filter dan plus kemarin juga malam udah oke dengan saya taman landscape yang sekitarnya nanti kita akan buat yang keren juga seperti itu nah teman-teman sekarang ikutin prosesnya dari mulai awal jadi ini adalah video awal sudah sebetulnya saat ini sudah sampai persiapan untuk setting media dan tahapan finishing nah sebelumnya kita saksikan dulu cuplikan proyek baru yang ada di Kota Bekasi selamat menikmati 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 You could be great, have it your way Served up like some room service on a nice plate The high life is only hours a day Away from making a change to the life that you chase New year, new you, new day, go prove To yourself you can do anything you wanna do When you set your mind to something big that you choose Break it down to the root, chip away, gotta move Push past all your limitations Right now consider this an invitation Make your worth go up like inflation And start chasing your dreams, stop waiting And you're bound to win New year, new me, no fear, just be Everything you wanna be, write it down what you see Don't give up, just believe And you will succeed, 50 hours in And you're bound to win Nah itu teman-teman ya, jadi prosesnya intinya saat ini sudah memasuki tahapan finishing Teman-teman nanti bisa lihat bahwa tahapan finishing ini adalah salah satu concern Poin pekerjaan di Bless Group yang selalu saya juga tekankan baik ke anak-anak maupun ke supervisi Makanya saya juga seringkali saat finishing seringkali masih cek ke lapangan Karena ini adalah berbicara rasa dan berbicara sebuah keindahan Jadi sangat-sangat tidak bisa sekali dibakukan dengan buku atau ditulis dengan teori Tapi intinya memang tim Bless ini salah satu kelebihannya adalah di tema finishing yang berbau-bau natural Dan landscape dan tamannya Nah saya juga sedikit jelasin Val ya Jadi kolam ini kelebarannya ini kurang Lebarnya itu nggak sampai 2 meter Nah kalau Noval lihat ini, lebar kolam ini itu 2,5 Kolamnya tok ya bersih ya Kalau sama filternya ini bisa 3,5 Makanya penampakannya jauh lebih gagah Makanya saya sering ngomong kalau memang bisa Kalau teman-teman mau buat kolam dan penampakannya bagus itu Kalau bisa itu lebar bersih kolamnya itu jangan di bawah 2 meter 2 meter ke atas, semakin lebar semakin gagah Nah yang membuat anggunnya itu memanjangnya Ya Noval juga siut sekali lagi kolam ini Ini panjangnya 8 meter Kalau yang di customer sama mana 7 meteran Hampir 6, sekian lah Ya agak lebih pendek sedikit Nah yang di Bekasi ini teman-teman Memang intinya kita menemui kendala adalah kelebarannya kurang Makanya kalau kelebarannya kurang saya setting semuanya full natural Semuanya full batu-batuan Baik yang medium ataupun besar Saya jamin jadinya penuh Saya jamin jadinya sumpek Nah nanti setelah ini kita akan bahas satu proyek lagi Ada di Kelapa Gading Jakarta Itu natural full Tapi lahan dan landscape-nya lebih lebar, lebih luas Makanya sekali lagi ini tidak ada patoan baku Tapi memang saya terbiasa Tantangan di setiap lokasi, di setiap daerah, di setiap customer itu berbeda-beda Nah intinya standar semua Baik sisi dari mulai penggalian Konstruksi kita full chore Kemudian setting pemipaan Untuk bottom drain, skimmer, filtrasi, air terjun Kemudian masuk ke tahapan untuk persiapan Untuk landscape-nya dan lain-lain Seperti di proyek-proyek yang sebelumnya standar sekali Tidak ada sesuatu yang istimewa Nah tapi nanti teman-teman Satu vlog terakhir Teman-teman sekarang lihat dulu Saat lokasi awal, saat prosesnya seperti ini Dan saya jamin nanti di vlog berikutnya Saat sudah finishing Itu akan super keren sekali Nanti ada seperti nuansa kabut-kabutnya Di balik air terjun Vertikal kayu scape-nya Nanti bisa ada tanaman planting-nya Wah pokoknya nanti itu gambar yang Desain itu hanya mewakili sekitar 70-80% Nanti teman-teman lihat aslinya dijamin lebih top Ya itulah yang salah satu saya sering ngomong Bahwa desain kita kalau orang sudah bilang keren Aslinya jadinya lebih keren daripada desain Itu banyak customer yang kaget seperti itu Sudah bukan 1-2 orang ya Sudah banyak sekali Nah semoga teman-teman melalui update Proyek natural, semi-natural Koi Pond Yang ada di Bekasi ini Teman-teman bisa mendapatkan edukasi Bisa mendapatkan inspirasi Dan bisa bermanfaat buat pecinta Dan penggemarikan Koi dimanapun berada Ya nanti tunggu kelanjutannya Jangan lupa saksikan terus video kami Like, comment, subscribe Dan saya dan Noval unjuk diri Sampai ketemu di video-video berikutnya Bye-bye Sampai ketemu di video-video berikutnya Sampai ketemu di video-video berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!